Cerita horor kali ini, dialami oleh saya sendiri dan teman-teman sekolah. Sekitar 24 tahun yang lalu, waktu itu saya berumur 10 tahun. Masih duduk di kelas 5 SD, waktu itu sekolah kami sedang mengadakan kegiatan ekstra kulikulir pramuka yang diadakan setiap tahun. Waktu itu, saya juga terpilih menjadi anggota pramuka tersebut. Dan saya dan teman-teman sangat semangat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan pramuka tersebut. Karena minggu depan seluruh sekolah SD di kecamatan itu akan mengadakan acara perkemahan, termasuk juga sekolah kami. Dan tibalah waktu yang ditunggu-tunggu itu. Teman-teman sudah mempersiapkan semua peralatan yang dibutuhkan untuk pramuka. Lalu kami langsung berangkat menggunakan bus, karena kampung kami jauh dari tempat pramukanya, sekolah kami. Lebih cepat satu hari berangkatnya dibandingkan sekolah lain, setelah menempuh perjalanan berjam-jam. Sampailah kami di daerah perkemahan itu. Tapi sialnya kami sampai di lokasi perkemahan, sudah jam 8 malam, lokasinya itu di tepi sungai dan jauh dari rumah penduduk. Kemudian hujan pun turun dengan sangat teras, dan kami tidak bisa menirikan tenda di lokasi itu. Dan mobil kami terpaksa putar balik lagi. Di saat itulah kejadian di luar nalar pun terjadi. Pada saat itu, mobil yang kami tumpangi putar arah ke desa terdekat untuk mencari penginapan sementara, tidak butuh waktu lama. Sampailah kami di desa tersebut. Semua guru-guru yang ikut, sibuk mencari penginapan untuk kami. Dan juga meminta tolong kepada kepala desa di situ, dan juga penduduk setempat, untuk mencarikan tempat menginap kami satu malam ini saja. Tapi malannya penginapan tidak kunjung didapat, dan pada akhirnya kami ditempatkan di rumah kosong. Posisi rumah kosong itu sangat jauh dari rumah penduduk, dan sangat sepi sekali. Rumah kosong itu juga dekat di tepi sungai, mau tidak mau guru-guru terpaksa menyetujui. Kami semua ditempatkan di rumah kosong tersebut, karena mengingat jam sudah menunjukkan jam 10 malam, dan suasana juga masih hujan. Dan mulailah kami masuk ke rumah kosong tersebut, pas pertama kami masuk kami disambut oleh sarang laba-laba yang sangat banyak, dan suasana di dalamnya yang sangat kotor. Lalu kami membersihkan semua ruang didi dalam rumah tersebut, kami semua berjumlah sekitar 50 orang termasuk guru-guru semuanya. Setelah selesai membersihkan ruangan depan dan belakang, guru-guru membagi tempat istirahat kami, yang laki-laki di ruang belakang dan yang perempuan di ruangan depan, rumah itu lumayan besar, dan memiliki 5 kamar mandi yang letaknya berjejaran, dan juga ada 3 sumur tua. Tapi rumah itu kemungkinan besar. Sudah lama ditinggal pemiliknya, karena dinding-dinding rumah itu sudah dijalari oleh akar-akar pohon. Membuat suasana di dalam rumah itu terasa angkar. Setelah siap beristirahat kami pergi ke sumur untuk mengambil wudu. Di sumur sangat kotor dan airnya sangat bau sekali, dan kami mengurungkan. Niat untuk tidak ambil wudu di situ, kami memilih untuk tayamum saja. Setelah kami selesai sholat langsung beristirahat. Tapi disitulah mulai suasana horor terjadi, tiba-tiba lampu di rumah kosong itu padam, dan dengan tiba-tiba datang segombolan nyamuk, yang sangat banyak yang suaranya sangat membuat sangat berisik di telinga. Sebelumnya, saat kami datang, sampai kami mau istirahat tadi, tidak ada satu ekor pun nyamuk yang terban, ataupun tidak ada satu orang pun teman-teman yang didigit nyamuk, dan salah satu guru laki-laki kami. Bilang kalau tiba-tiba saja datang segombolan nyamuk, yang sebelumnya tidak ada, berarti itu adalah pertanda ada yang datang, dan angin kencang datang dengan tiba-tiba, dan di ruangan belakang terdengar seperti suara orang sedang membersihkan beras, dan suara orang lagi nambil air di sumur belakang itu, seketika semua teman laki-laki langsung berhamburan lari ke depan tempat perempuan beristirahat tadi, dengan seketika itu juga, semua kami melihat ada sesosok hitam besar dan tinggi berjalan di luar rumah itu, sosok itu sangat jelas sekali. Karena jendela kaca rumah tidak memiliki gorden, jalannya sangat cepat sekali. Seketika itu juga kami langsung berteriak mengucapkan takbir, dan membaca ayat kursi, Seketika semua guru laki-laki langsung menyatu di tempat kami, dan kami disuruh membuat seperti lingkaran, dan guru agama kami berkata jangan ada satu orang pun yang keluar dari lingkaran ini, suasana saat itu sangat mencekam sekali. Karena kami semua tidak pernah membayangkan akan ada di suasana yang sangat menyeramkan ini, dan kami semua tidak putus-putus membaca ayat-ayat Al-Quran yang kami bisa, sementara itu guru-guru yang laki-laki langsung sholat sunnah, untuk mengusir mahluk-mahluk yang ada di situ. Tapi anehnya seberapa kuat kami membaca ayat-ayat suci Al-Quran, dan seberapa kuat kami mengumandang takbir. Sekuat itu juga kami mendengar dari belakang suara-suara aneh, seperti kami mendengar suara orang lagi ngambil air pakai katron, suara orang yang lagi nonton televisi, suara orang mandi. Di saat itu, lampu masih padang, teman-temanku hampir semua menangis. Kami tidak bisa keluar dari rumah itu soalnya kuncinya hilang entah di mana tempatnya. Tidak ada penerangan sedikit pun, karena cuma rumah itu satu-satunya yang ada di situ, waktu kejadian itu handphone pun belum ada jadi kami tidak bisa menghubungi siapa-siapa. Kejadian itu berlangsung selama 3 jam dari jam 1 malam sampai jam 4 subut. Semua kami tidak ada yang tidak menangis, karena dalam waktu 3 jam itu kami berada di kegelapan saja. Cuma cahaya rembulanlah yang kelihatan agak samar-samar, suasana yang tidak pernah kami bayangkan. Dan selama 3 jam, guru laki-laki kami tidak berhenti sholat suna untuk melindungi kami biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan setelah jam 4 subut, tiba-tiba lampu menyala, dan suasana langsung berubah menjadi seperti biasa lagi. Suara-suara aneh itu langsung menghilang seketika. Dan seketika itu juga kami semua langsung mencari kunci rumah tersebut. Tidak butuh waktu lama kunci itu ketemu di ruangan belakang yang ditemukan oleh guru agama kami. Karena tidak ada satu orang pun yang berani pergi ke ruangan belakang itu, karena di ruangan depan tidak ditemukan kunci tersebut. Dan semua kami langsung bergegas keluar dari rumah itu, dan kami langsung masuk mobil bus, dan kami langsung melaju ke perumahan penduduk setempat, dan busnya diparkirkan di halaman masjid di desa itu. Karena masjid di kunci kami, langsung beristirahat di teras masjid. Sebelumnya guru kami juga, telah meminta kepada kepala desa setempat, untuk bermalam di masjid saja. Tapi karena kami berjumlah banyak makanya tidak diperbolehkan menginap di masjid itu, tapi guru-guru kami sangat kesal kepada warga setempat. Karena bisa-bisanya mereka menempatkan kami di rumah angker tersebut. Dan paginya kami langsung berangkat ke lokasi perkemahan yang di pinggir sungai. Ternyata jalan menuju lokasi perkemahan itu, melalui rumah angker itu. Pas kami melewati rumah itu ternyata di sekelilingnya kuburan umum, dan di belakang ditumbuhi oleh pohon beringin yang sangat besar.